Pemirsa seorang remaja berusia 14 tahun sempat diborgol polisi di Texas, Amerika Serikat karena jam digital yang dibuatnya dikira sebuah bom oleh guru sekolahnya. Ya namun perlakuan dari polisi terhadap Ahmed inilah yang justru membuat dirinya dikenal di seluruh dunia. Ahmed mendapat dukungan dari banyak orang di dunia, maya bahkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ini mengundangnya untuk bertemu di Gedung Putih. Ahmed Mohamed sesuai SMP MacArthur High School, Texas, Amerika Serikat tidak pernah menyangka kreasinya membuat ia ditangkap dan diinterogasi polisi. Remaja berusia 14 tahun tersebut sangat tertarik di bidang mesin dan berharap bisa menjadi penemu. Ia pun membuat jam hasil kreasinya sendiri. Jam tersebut dibawanya ke sekolah tanpa sepengetahuan guru yang lain karena guru teknik mesinnya meminta agar tidak diperlihatkan ke guru lainnya. Namun guru bahasa Inggris Ahmed mengetahui hal tersebut dan memanggilnya ke sebuah ruangan dengan polisi di dalamnya. Sekolah mengira jam yang dibawa Ahmed adalah sebuah bom. Kepolisian Texas mengamankan dirinya juga menginterogasi, memborgol dan memeriksanya. Padahal jam yang dibawa Ahmed murni sebuah jam, bukan bom seperti yang ditakutkan. Tindakan ini mengundang kritik keras dari polisi. Sekolah dinilai bereaksi berlebihan hanya karena latar belakang agama Ahmed. Dukungan terus berdatangan untuk Ahmed. Bahkan Presiden Barack Obama justru mengundang Ahmed ke White House sambil membawa jam buatannya. Ya awalnya sebenarnya patut disayangkan ya hal-hal berbau sarah dan juga diskriminasi ini masih bisa terjadi di negara yang begitu berkembang seperti di Amerika Serikat. Ya padahal ini anak 14 tahun tapi sudah bisa membuat jam digital ini sebenarnya harusnya diapresiasi bukan di diskriminasi ya. Ya tapi ini mungkin sudah jalannya ya Nabil karena begitu banyak dukungan akhirnya mengalir untuk remaja berusia 14 tahun ini Ahmed. Seperti selain di dunia maya Twitter begitu banyak dukungan yang malah mengalir. Ini ada pendiri Facebook juga ya yang mendukung atau mengundang justru Ahmed untuk datang. Betul selain pendiri Facebook Google ini juga mengundang Ahmed ke salah satu acaranya. Ya kemudian bahkan Twitter ya ini meminta Ahmed nanti untuk magang di Twitter. Luar biasa sekali kan kesempatan yang diberikan. Bahkan ini dalam satu hari Ahmed ini mendapatkan dukungan kurang lebih 700 ribu pengguna Twitter. Dan ini banyak yang menggunakan hashtag I stand with Ahmed. Ya itu tadi kalau di Twitter kemudian juga akhirnya mengundang perhatian dari CEO Box. Ini sebuah perangkat lunak yang mengajak Ahmed untuk bergabung sesuai dengan keahlian Ahmed ya untuk membuat perangkat-perangkat lunak. Nah ini menjadi kesempatan yang baik sekali akhirnya bagi Ahmed untuk mengembangkan karyanya karena sekarang sudah didukung oleh orang banyak. Iya betul. Ya bahkan ini Presiden Obama seperti yang tadi sempat dilihat kan bahwa mengundang ke Gedung Kuti. Dan ini terus mendukung Ahmed untuk terus berkarya. Karena ini umur 14 tahun membuat jam digital padahal ini adalah tugas sekolahnya cukup membanggakan juga ya. Jadi anak berusia 14 tahun. Ya itu tadi wajah bingung Ahmed ya mungkin saat di Borgol pertama kalinya. Dan justru ini foto yang membuat Ahmed ini mendapatkan banyak dukungan. Betul, betul. Terima kasih telah menonton!